Oke, buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di Espeleter atau Espinjam dan kemudian teman-teman bertanya-tanya kapan sih kira-kira jadwal DC lapangan dari Espeleter dan Espinjam itu datang mengunjungi ke rumah untuk melakukan penagihan. Oke, terus terang aja, untuk masalah jadwal itu tidak ada spesifik atau jadwal resminya yang resmi adanya di mereka dan tidak dikasih tahu. Tapi kita sudah punya beberapa acuan dari berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang gagal bayar itu rata-rata 2-3 bulan dan itu pun di daerah-daerah yang memang sudah ada DC lapangan. Seperti yang sejauh ini yang saya ketahui DC-nya itu masih di area Jabodetabek saja dimana untuk wilayah-wilayah lain sangat minim sekali kemungkinan ada DC yang datang. Nah, sedangkan di Jabodetabek itu sudah ada DC dan rata-rata kebanyakan 2-3 bulan. Ada pun juga yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu ada. Tapi ya bukan berarti mengingat hal ini kita nggak usah takut ya. Kita nggak perlu khawatir karena insya Allah semuanya kan baik-baik saja. DC datang ke rumah untuk apa sih? Ya untuk memberikan peringatan, mengantarkan surat tagihan, untuk sedikit dalam tanda kutip menekan kalian agar kalian bisa segera bayar. Ya intinya pokoknya tujuan dia adalah membuat kalian bisa segera bayar hutang-hutang kalian di pinjol tersebut. Yaitu di Sopi Payletter atau SPINJAM. Nah, apakah DC-DSP Payletter atau SPINJAM itu galak-galak dan serem-serem? Jawabannya sih tergantung juga. Nggak semua DC itu seseram-seseram yang ada di internet-internet. Karena ada DC yang sopan juga, yang ramah juga, itu ada. Jadi nggak bisa kita ratakan semua. Ya memang sih banyak juga yang kurang ajar tapi setidaknya kita sebut aja oknum lah. Karena ya kembali lagi ada DC yang baik. Nah, sekarang kalau DC datang apa yang harus kita lakukan dan kira-kira harus ngapain nih? Nah, setelah kalian tahu kira-kira kisaran berapa lama DC datang itu penagihannya gimana? Kalau penagihannya tetap akan mengikuti aturan EOJK ya, Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 bahwa ya diperkenankan menagih itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lebih dari itu bagaimana? Lebih dari itu ya harusnya nggak usah kalian tanggepin karena memang bukan kewajiban kalian untuk menanggepin mereka. Karena ya mereka sendiri aja udah melanggar aturan. Nah, kenapa kalian mesti takut untuk menolak mereka? Nah, terus kemudian kalau misalnya DC bener-bener datang nih kita menghadap dan berdepan-depanan sama DC apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan sampai teman-teman terlihat takut. Jangan sampai teman-teman terlihat merendahkan diri kalian. Jangan. Biasa aja ya. Biasa aja. Mohon maaf. Bilang aja dengan sesopan-sopannya. Mohon maaf Pak. Untuk saat ini memang masih belum ada. Jadi ya kami tidak bisa melakukan apapun dan mungkin saya akan mengusahakan dan saya akan bayar segera jika ada uangnya. Udah gitu aja. DC pasti nggak akan terima dan akan terus ngejar-ngejar. Tapi yaudah, yang perlu kalian ketahui disini lupakan semua ancamannya. Fokus aja pada kata-kata kalian dan fokus aja pada apa yang harus kalian lakukan. Ya. Yang pertama, ya tidak usah bergeming. Mau dia ngomong kayak gimana pun, ancam-ancam polisi, bawa-bawa Pak RT, tetap jangan bergeming. Jangan takut. Karena itu insya Allah nggak akan separah yang kalian bayangkan. Ingat, resiko galbe pinjol itu cuma selik UJK. Ya. Selik UJK kalian akan bermasalah, susah bayar pinjaman di tempat lain. Dan saya masih belum banyak menemukan sih orang bermasalah di selik UJK, pekerjaannya terganggu atau mungkin ngelamar pekerjaan dimanapun akan gagal. Enggak. Itu biasanya tentu saja akan ada beberapa memang yang dicek, tapi perusahaannya pun juga harusnya bergerak di bidang finansial. Kan nggak lucu ya. Misal konsultan keuangan, tapi ya masih gagal bayar pinjol gitu. Pinjol gitu ya. Kan nggak lucu. Jadi ya memang harus bener-bener bersih dan memang harus bener-bener mengetahui. Tapi ya nggak semua pekerjaan dipukul rata, selik UJK nggak boleh bermasalah ya. Tentunya masih bisa kok sampai detik ini dan sampai saat ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa semangat selalu. Jangan nyerah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, yang paling penting kalian adalah terus berikhtiar, teruslah berdoa, minta sama Allah untuk diberikan kemudahan dan kelancaran masalah hutang kalian. Ya, saya yakin semuanya akan beres teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.